Hei Sobat Semua, Selamat bergabung kembali dengan Sobat Militer Channel, channel yang mempas berita dan teknologi militer terkini. Pada video kali ini kami membahas topik kondisi terkini terkait Joint Engineering dan Development Agreement Program KFX-IFX. April 2011, Indonesia setuju untuk bergabung dengan Korea Selatan guna mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 yang dikenal dengan Program KFX-IFX. Pada 2014 bertempat di Surabaya Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgian Toro dan Kuta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Cho Tae-yung, menandatangani Joint Engineering dan Development Agreement. Bagaimana rencana pemerintah terkait yang tersebut? Apa penyebab dispute atau perselisian sehingga proyek ini terkesan jalan di tempat? Saksikan kelanjutannya, tapi sebelum dilanjut, support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini agar Sobat Semua selalu mendapatkan informasi terkini dan berikan like jika Sobat Semua mendapatkan manfaat dari video ini. Dalam kesepakatan itu, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan program KFX-IFX, 20% menjadi beban Korea Aerospace Industries, sedangkan Indonesia membiayai 20% sisanya. Sesuai dengan perjanjian, pada November 2015 antara pemerintah Indonesia dan KAI, dari 8,7 triliun Korea Won atau setara dengan 8,2 miliar USD total nilai program KFX-IFX, Indonesia sepakat menanggung 1,7 triliun Korea Won atau 1,5 miliar USD biaya pengembangan. Selanjutnya, pada Januari 2016, Cost Sharing Agreement, CSA, ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan KAI, secara simultan, KAI menadatangi pula Work Assignment Agreement WAA dengan PT Dirgantara Indonesia. WAA yang memuat tentang skop keterlibatan PT Dirgantara Indonesia pada program KFX-IFX, termasuk desain, pengembangan prototipe, manufaktur komponen, testing, dan sertifikasi. Sesuai dengan WAA, Indonesia memiliki akses pada technical data, spesifikasi, dan performance information. WAA inilah yang jadi pangkal dispute atau perselisian antara Indonesia dan Korea Selatan dalam program KFX-IFX, di mana para insinyur PT Dirgantara Indonesia yang dikirimkan untuk menjalankan program itu di fasilitas KAI tidak mendapat akses yang luas terkait technical data dan performance information. Masalah akses terhadap teknologi ini memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat karena Lockheed Martin memberikan program offset pembelian F-35 oleh Korea Selatan pada program KFX-IFX. Termasuk pula di dalamnya 5.300 halaman technical document dan reports. Karena sensitivitas teknologi, Amerika Serikat menolak memberikan teknologi AESA, targeting port, infrared search and track system, dan radio frequency jammer pada Korea Selatan. Pada sisi lain, Indonesia tidak memiliki kesepakatan terpisah dengan Amerika Serikat yang memberikan otorisasi kepada Indonesia agar para insinyur PT Dirgantara Indonesia yang ditempatkan di KAI dapat mengakses teknologi yang diberikan oleh Washington kepada Seoul. Dispute atau perselisian antara Indonesia dan Korea Selatan mempunyai keterkaitan pula dan kewajiban pembiayaan oleh Indonesia. Indonesia sejak 2017 mengalami keterlapatan dalam pembayaran rutin program KFX-IFX yang setiap tahun jatuh tempoh pada bulan April dan Oktober. Hingga Juli 2019, Indonesia telah membayar 220 miliar Korea Won dari total kewajiban 1,7 triliun Korea Won dan masih menunggak 300 miliar Korea Won yang seharusnya telah dibayarkan hingga April 2019. Jumlah tunggakan itu telah meningkat pada tahun 2020. Meskipun program KFX-IFX telah melewati Critical Edition Review pada September 2019, namun Indonesia menginginkan renegosiasi CSA dan WAA sehingga kewajibannya berkurang dari 20% menjadi 15%. Namun hingga 2020, sejumlah perundingan antara pejabat Indonesia dan Korea Selatan mengenai isu tersebut gagal mencapai kesepakatan sehingga Indonesia tetap terikat pada CSA yang ditandatangani Januari 2016. Isu CSA dan WAA menjadi munculnya gagasan Indonesia untuk mengundurkan diri dari program KFX-IFX. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda Indonesia akan mundur. Sejak pandemi COVID-19 penganas pada awal 2020, para insinyur PT Dirgantara Indonesia yang ditugaskan ke KAI semuanya telah ditarik pulang. Setelah kembali ke Indonesia, para insinyur yang sebelumnya ditugaskan untuk program KFX-IFX kini dialihkan untuk menangani beberapa program desain dan pengembangan BUMN tersebut seperti program N219 dan Mele-UAV. Dengan kata lain, kini program KFX-IFX bagaikan terhenti di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib program KFX-IFX selanjutnya bagi Indonesia? Apakah Indonesia hanya akan menjadi konsumen KFX-IFX saja tanpa ada akses teknologi yang memadai? Ataukah Indonesia hanya memiliki kewajiban membayar 20% biaya program KFX-IFX tanpa hak untuk akses teknologi sama sekali? Semua pertanyaan itu dapat dijawab apabila dokumen WAA dapat diakses sehingga menjadi jelas dan terang apa saja work share yang dapat diakses oleh Indonesia. Sampai saat ini tidak ada informasi yang kredibel yang tersedia mengenai materi WAA yang disetujui pada Januari 2016. WAA adalah kunci untuk menjawab perselisian antara Indonesia dan Korea Selatan yang berujung pada keengganan Indonesia untuk membayar finansial secara tepat waktu. Perlu diingat pula bahwa program KFX-IFX adalah salah satu tujuh program strategis industri pertahanan. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar dalam program KFX-IFX di dalam negeri termasuk membangun hanggar komposit di PT di antara Indonesia. Begitu pula dengan pemberian lisensi program-program desain untuk BUMN tersebut. Selama pemerintah Indonesia tidak bersikap jelas mengenai program KFX-IFX, maka program pesawat tempur ini tidak akan berkontribusi banyak terhadap kemampuan sumber daya manusia untuk mengembangkan pesawat tempur. Hanya waktu yang akan bisa menjawab apakah program KFX-IFX adalah cerita kesuksesan atau kegagalan program strategis industri pertahanan. Nah sobat semua, terima kasih telah menonton subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update tentang berita dan teknologi militer terkini dan berikan like jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton!